topik kelahiran manusia itu sangat sulit dipahami mudah ngerti tapi ngeh di badan itu kenapa kok kamu mempraktikkan lambrim ini susah seperti itu jadi kayak sesuatu itu kok gak ngeh gitu nangkep jadi kalau kita mau melatih lambrim mengembangkan batin ini basis duluan dia belum bahas belum membahas tentang bagaimana mengembangkan batin dia masih bisa bahas basis basisnya misalnya kamu tanya gini contohnya aja saya mau pergi ke Jakarta caranya apa? ya menaik pesawat lah ke Jakarta berarti basismu apa? pesawat saya mau ke pasar naik motor belanja basismu apa? motor saya mau pergi ini kan gak lucu kalau bilang saya mau ke Jakarta kamu duduk diam disini kamu bayangin kamu ke Jakarta kan kan gak lucu kan gak lucu jadi basismu apa? basismu you're just money you have to do basismu dirimu saya mau nyebrang ke sungai ke seberang basis pun nyebrang kamu apa? perahu jadi tubuh jasmani ini adalah perahu untuk mengantarkan kau menuju kebahagiaan udah selesai topiknya hari ini habis itu sederhana kan? lalu di rumah kamu baca renung-renung lalu kerja sehari-hari itu yang dipikir sekian bulan sekian tahun kemudian sudah nampak ada hasil baru mulai topik kedua zaman dulu orang belajar seperti itu gak kayak zaman sekarang duduk dengerin satu topik dengan proyektor gini-gininya itu ngomong kosong hanya teori yang dia dapat nangkep kan? semua orang nangkep terus coba tanya tanya pada diri masing-masing ngeh gak? ya cuma ngeh aja paham aja tapi ngeh banget enggak kan merasa ada gap ya antara teori ini pengertian ini paham betul paham satu tambah satu dua cara bikin kue ini 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 oh oke tapi kan ketika itu dan diri kita kan merasa ada gap ya you gak dapat sensenya nangkep nangkep gak sini? nangkep gak? bisa merasakan perbedaannya? oke menangkep sen ya? oke ketika kamu merasakan adanya perbedaan antara antara ya saya paham tapi kok gak ada gap dengan 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 diriku sehingga saya belum bener-bener merasakannya ya kan ya? oke dan kita butuh poin yang paling penting adalah bertumpu pada guru spiritual ketika guru spiritual kamu bisa melihat gurumu adalah Buddha yang mengajarkan poin itu kepada kamu maka kekuatan pencapaian pengertian nah kekuatan pencapaian pengertian dan kita mengatakan realisasi merialisnya itu jatuh ke hati kita kita gak serius praktik Dharma ya gak? kita gak serius hanya hanya ecek-ecek aja belagak praktik Dharma belagak pakai jubah sok sibuk sembahyang belagak seolah-olah seperti praktisi tapi kita bukan praktisi sama sekali bukan itu kita menipu diri kita sendiri we are not real practitioners why? karena dua poin tadi kamu tidak bisa kamu tidak mengandalkan guru spiritualmu dan kamu tidak menyadari misalnya kamu mengandalkan guru spiritualmu nih ya oh guru spiritual berilah saya realisasi amerta realisasi dia menuangkan air realisasimu itu tuangnya kemana? kalau kita tidak mendilkan kita bahwa basis yang kamu harus tuang itu adalah jasmani kita ini dia mau tuang kemana? paham gak? kamu panggil budak berilah saya realisasi oke saya kasih saya mau tuang kemana? saya mau tuangnya kemana? diri kita tapi kalau kita tak pernah menyadari tuanglah ke badan jasmaniku ke batinku diriku saya akan menyerap kayak makan gitu kamu makannya mengunyahnya dan badanmu menyerap sari-sarinya sehingga kamu menjadi hidup ketika badanmu menyerap misalnya kamu itu capek banget dah dah mau pengesan kelaparan lemes dikasih madu air madu lama-lama segar-segar menjadi normal lagi nangkep ya kenapa bisa menjadi normal? badan kita menyerap sari-nya dan memakainya dan mengubahnya menjadi energi itu kan teorinya nah realisasi itu ketika dituang oleh guru sepertua pengertian perenungan yang kita baca dituang oleh guru sepertua ke batin kita batin kita menyerap dan kita menjadi alive yang dari tadinya lung lay dan mau mati ini menjadi segar lagi kayak bunga itu kamu hari ini coba dijemurin aja seharian gak disirem besok pagi kamu siram dia segar lagi why? kenapa dia bisa segar lagi coba kamu renungkan itu dia menyerap sarinya mengubahnya menjadi energi dan dia tegak alive lagi sama realisasi tentang ini yang tadinya hanya sekedar tulisan pengertiannya dituang kita serap dan kita seperti itu paham gak musikku? kamu merasa bahwa guru sepertual ini berusaha menuangkan pengertiannya dengan kata-kata menjatuhkan ke kupingmu dan jatuh ke hatimu sehingga kamu menangkap maksudnya merasa gak? nah kalau hatimu tidak berusaha untuk menyerap maknanya hanya masuk kanan keluar realisasi butuh dua poin basisnya dan guru yang memberi kita ketika kita baca riwayat guru-guru besar dia pergi ke India dia ketemu gurunya seolah-olah kayak gurunya itu memberi dia realisasi dia pulang dia realisasi ya kan? basisnya guru udah kasih dong ketuang kemana? kan buka ke mulutmu kamu yang mencerna basis di jasmanimu realisasi pengertian si gurunya ini jatuhin ke dirimu kamu oke saya paham dengan cara dia bahasa dia pengertian dia perumpamaan dia lalu dia memberi pengertian itu kepada kamu lalu dia kita menyerap esensinya dan kita seperti tanaman yang layu dan hidup lagi coba renungkan tanaman ini dikasih air layu dia hidup lagi itu kok bisa gitu apa yang hidup menjauh roh apa yang jatuh ke dalam tanaman itu sehingga dia tegak lagi kali kita itu gak serius praktik Dharma hanya ecek-ecek aja jadi kayak belagak gak serius belagak bagaimana kita dikatakan gak serius karena perhatianmu tidak pada itu kamu tidak pernah melatih mindful pada poin itu sehingga ya kita hanya dengan penampilan baju seorang praktisi bersikap duduk seperti sibuk melakukan tindakan-tindakan seperti praktisi tapi kita sebenarnya bukan praktisi hanya sekedar ya orang medan bilang ecek-ecek belagak seperti karena kita gak mindful gak serius duduk serius memikirkan oh saya mau mencapai pencerahan saya mau memahaminya esensinya kelahiran sebagai tubuh manusia ini momen ke momen lalu tindakannya lalu apa guru sepertua belilah saya realisasi lalu kan kamu merenung pada topik materi oh begini serius we never serius perhatian kita itu kayak misalnya ya kita kita disini tuh abeng nyalain hp nonton video gitu film gitu perhatianmu langsung interesting tertarik kesitu nangkep maksudku kebayang sehari-hari kan gitu misalnya si siapa gitu nyalain video kamu sedang baca buku pokoknya apapun kamu magnet itu narik kamu pada hal-hal aktivitas duniawi kamu ke diri kita gak ke mindful gak kamu menyenyakkan waktunya membuang-buang kesempatan lalu karena membuang-buang kesempatan menyanyiakan waktunya batinnya tidak naik kan kita ajek aja ajek aja jalan ajek karena linear waktu ajek jalan terus seiring dengan jalan terus kita tidak bikin bajik kualitas batin gak berkembang merosot gak bikin karma buruk gak berantakan gak why sekian tahun tak ada hasil dan bikin karma buruk sekian banyak dosa ya begitu so kelihatan kamu gak serius you mudah terdistraksi ya ada orang nonton apa gitu ngobrol apa gitu ting magnet itu nyedot kesana so kenapa bisa begitu karena you tak mindful pada batinmu tak mindful pada dirimu pada kelahiranmu yang luar biasa penting basisnya lalu tidak menyadari guru spiritual bahwa guru spiritual itu memberikan kita pemahaman realisasi jadi kita ketika kita retret lamrim kita harus duduk merenungkan topik tapi kita harus sambil merembaca merenungkan topik kita harus aware bahwa guru spiritual itu ada di atas kepala kita yang senantiasa menyidari kita dimah cahaya lalu penyerapannya kita itu diberi diberkahi sehingga kita nangkep esensinya kalau kamu tidak menjaga dirimu tidak mendisiplinkan dirimu tidak menahan diri sama aja dengan orang-orang covid ini orang-orang jakarta teriak teriak orang-orang yang non-buddhis teriak teriak apa yang mereka teriakin tidak tahan di rumah tidak tahan di rumah itu kenapa dia tidak tahan di rumah tidak tidak mampu menahan diri ada orang itu kamu tergoda tak mampu menahan diri tidak disiplin sila aturan tidak didisiplinkan kamu larut tidak mampu menahan diri jadi kemampuan menahan diri itu kan di facebook itu ada seorang biksu sedang meditasi ada perempuan cantik di belakang dia itu menahan diri dan disiplin sila duduk diam supaya itu bisa terjadi maka kamu mindful pada perhatianmu kalau kamu bilang aku tidak bisa tidak bisa duduk perhatian duduk konsentrasi tidak mungkin bisa bisa dilatih masalahnya adalah kita ini mau melatih batin kita atau tidak masalahnya adalah kita mau menjinakkan batin kita tidak kan liar ada perhatian jadi duduk diam kecil ada anak minu anak minu perhatian oleh kesana distraksi kamu itu kan batin liar kamu mau menjinakkan apa tidak mau jinakkan apa tidak mau bagaimana caranya mau kamu harus dua hal tadi menahan diri dan disiplin pertanyaannya lagi menahan diri pada apa disiplin pada apa kan harus ada si pelaku si subjek balik lagi basis basis siapa siapa diri paham gak maksudku kamu mau menahan diri kamu mau latih disiplin kemana siapa terhadap apa siapa yang melatih aku aku yang mana aku yang mana pemahaman kelahiran manusia yang berarti berharga ini dan mindful ini pada momen setiap momen mindful aku seorang kelahiran manusia berarti berharga ini gak bisa aku sia-siakan dah latih momen seperti itu kan akhirnya tahu oh saya yang melatih akhirnya itu menjatuh pada diriku kalau tidak kamu hanya lalu dan in the end kamu gak mendapatkan apa-apa nangkep berarti dharma sulit gak juga gampang kan yang sulit adalah kita harus bisa mencinakkan batin batin pun liar ada distraksi taheng orang sibuk-sibuk kamu ikut sibuk apa yang kamu sibuk kamu tak tahu pokoknya gak tahan lalu kenapa apa kumusannya orang sama aku